Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah pagi yang cerah ini Kita bertemu kembali dengan Ustaz Ashab Supriyono Dalam pelajaran tematik yaitu tema 7 Nah kita sudah sampai di penghujung tema 7 Dan akan memasuki bulan puasa Nah mari sama-sama kita niatkan Mudah-mudahan bulan puasa nanti kita mendapatkan berkah Mendapatkan ampunan dan segala amal kebaikan kita Dapat diterima oleh Allah SWT Baik anak-anak pada pelajaran hari ini Kita akan belajar tentang keragaman ekonomi Yaitu mulai pada halaman 126 Buku tema 7 126 sampai 134 Jadi 126 dan 134 Mari sama-sama kita bahas halaman 126 Keragaman ekonomi itu dipengaruhi oleh kondisi geografis Atau kondisi daerah yang ada di daerah tersebut Contohnya Kondisi di daerah kita Ada banyak persawahan Kemudian ada banyak pegunungan Nah itu Menghasilkan keragaman ekonomi yang berbeda Contoh Di daerah persawahan tentunya Akan ditanami tanaman yang bisa dimanfaatkan dan hidup di sawah Bisa padi Bisa jang yang lain Kemudian di pegunungan Atau di daerah yang rendah Bisa ditanami karet Kemudian teh Nah Kemudian tidak kalah penting Di daerah kita juga terdapat Bahan Banyak bahan tambang Salah satunya batu bara Nah itu bisa dimanfaatkan Baik Ada macam-macam usaha Dalam keragaman ekonomi Pada halaman 126 Yang pertama Usaha ekstraktif Usaha ekstraktif adalah Disini mengambil atau memanfaatkan secara langsung Dari alam Ya Contohnya nelayan Kemudian Pertanian Perkebunan Peternakan Nah Kemudian menambang pasir Menambang batu bara Menambang minyak bumi Nah itu Adalah disebut usaha ekstraktif Yang kedua Usaha industri Usaha industri Adalah usaha yang digunakan untuk memproduksi Menghasilkan barang Dalam skala kecil atau Atau besar Contohnya keraginan Kemudian Baju Tas Kemudian makanan Pakaian Dan sebagainya Itu industri Di pabrik-pabrik biasanya Kemudian usaha dagang Ini dimana pelakunya Itu Menjualkan Atau memasakkan barang tersebut Biasa Kalau kamu temukan di toko Di pasar Ya Itu mereka menjual Menjual dagangannya Makanya disebut usaha Dagang Yang keempat Usaha jasa Tentunya kita sudah tahu jasa Jasa bisa Mencukur rambut Mencahitkan baju Kemudian Bapak polisi Tentara Pegawai Pemerintahan Ya Tukang Perbengkelan TV Perbaikan TV Nah itu adalah Salah satu jasa Nah Silakan anak-anak Pada halaman 126 Itu Anak-anak cari tahu Jenis kegiatan Ekonominya apa Usaha ekstraktif Usaha dagang Usaha industri Atau usaha Usaha jasa Oke Kemudian kita lanjut Pada halaman 129 Tekstnya dibaca Dan dijawab pertanyaannya Ya Dan 130 Keragaman ekonomi Dibengaruhi kondisi geografis Ya seperti saya ucapkan tadi Contohnya di daerah persawahan Itu Bisa ditanami Sayur-sayuran Dan Padi Jagung Dan sebagainya Kemudian di perkebunan Atau di dataran tinggi Itu ditanami Buah-buahan Seperti apel Portel Kobis Dan juga Teh Itu di daerah Daerah perkebunan Laut Dataran tinggi Namanya ya Kondisi geografisnya Kemudian dataran rendah Laut Dataran rendah Itu bisa untuk Bedak wilayah Untuk perikan Perternakan Beternak ayam Kambing Sapi Dan sebagainya Kemudian laut Dan pantai Tentunya Geografis ini Untuk Memanfaatkan Yaitu Hasil laut Ikan Dan sebagainya Kemudian Geografis Daerah Yang bisa kita Yang bisa dimanfaatkan Maksudnya ditambang Misalkan batu bara Pasir Batu Itu juga Dimanfaatkan Juga Jadi pada halaman 130 Ananda cukup Memberikan Kondisi geografisnya Apa ya Bisa Persawahan Kemudian Dataran tinggi Dataran rendah Laut Atau Daerah tambang Dan hasilnya Apa Kemudian yang terakhir Pada halaman 134 Ananda mengamati Pada gambar Jenis kegiatan Ekonominya Apa Disini bisa Menjahit Kemudian Atau Pabrik Industri Atau Dagang Atau Di pasar Atau Industri Kerajinan Kemudian Hasilnya Apa Contoh Gambar Nomor 1 Itu adalah Kegiatan Ekonomi Menjahit Yaitu Menjahit Baju Dengan hasilnya Yaitu adalah Pakaian Jadi Bisa Baju Dan Jadi Seperti itu Anak-anak Kegiatan Ekonomi Yang Ada 4 macam Usaha Ekstraktif Usaha Dagang Usaha Industri Dan Usaha Jasa Kemudian Dipengaruhi oleh Kondisi Geografis Atau Daerah Bisa Persawahan Dataran Tinggi Dataran Rendah Laut Dan Daerah Tambang Itu Akan Mempengaruhi Hasil Kegiatan Ekonomi Di Masyarakat Daerah Itu Ya Wajib Kemudian Membaca Al-Quran Solat Sunnah Solat Tarawih Dan Sebagainya Mari Sama-sama Kita sambut Marhaban Ramadhan Minggu depan Ya Mudah Mudah Kita Dapat Melaksanakan Ibadah Bulan Ramadhan Dengan Lancar Alhamdulillah Demikian Belajaran Ustaz Pada pagi hari ini Dan tugas-tugasnya Tadi ya Halaman 126 Sampai 134 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih